Wuhhh, gapapa harus mau gue di saat-saat kayak begini sih. Pak Arya? Ya? Anda beneran Pak Arya ternyata? Saya kira saya salah orang. Siapa ya? Saya Dinda. Kepala audit baru di perusahaan. Oh kamu kepala audit yang baru. Pagi Pak Arya. Selamat pagi juga. Citra lo bener-bener bagus di perusahaan ini ya Ar? Yah, begitulah orang ganteng. Yang perempuan mengagumi lo karena lo ganteng. Sementara yang laki-laki mengagumi lo karena lo emang sebagai contoh kakak yang baik gitu loh di perusahaan ini. Yah, syukurlah. Gak sia-sia ada lo kerja keras selama ini. Berkat lo juga sih. Gue gak bakal ngelupain bantuan dari lo. Ya gue sih emang bisa ngebantu lo. Tapi itu semua kan juga tergantung ke skill dan juga karakter lo sendiri. Kalau lo gak sanggup sampai di titik ini ya gak mungkin di titik ini. Katanya nanti kita bakal dapet project besar ya? Iya. Eh iya, nanti kepala audit kita yang baru bakal datang hari ini loh. Oh iya? Selang makan. Lo selain suka kerja juga suka makan ya. Siapa emangnya orang di dunia ini yang suka kerja? Kalo boleh milih mending jadi pengangguran kaya raya. Bener, 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 bener. Kerja tuh kan emang cuma sebuah tanggung jawab supaya kita bisa beli dan ngelakuin apapun yang kita suka dan kita mau. Enak banget makanan secang hari ini. Oh iya, Ar. Apa? Lo pasti waktu SMA jadi idola banget ya? Tiba-tiba banget bahas masuk SMA. Ya gue penasaran aja sama dunia waktu lo SMA. Lo tuh kayak gimana sih sebenernya orangnya? Apakah lo itu kesayangan guru? Lo rajin dalam akademik dan non-akademik? Atau mungkin lo inceran cewek-cewek? Atau mungkin lo jadi motivasi bagi temen-temen cowok lo di sekolah kayak gimana lo di kantor sekarang? Ya salah lah. Salah. Gue waktu SMA tuh termasuk murid yang nakal, sering bolos, sering ga ngerjain tugas, keluar masuk ruang BK juga sering. Sumpah. Boong ah. Bener. Makanya waktu reuni ga ada yang percaya kalo misalnya gue bisa sesukses ini. Wih, gila. Keren juga lo ya bisa buktiin ke orang-orang kalo misalnya lo juga bisa sukses. Iya. Berarti penampilan lo kayak bad boy anak nakal gitu kan? Jangan bahas masa SMA lagi deh. Misalnya gue masih SMA kayak begitu. Harusnya gue belajar yang serius aja. Memang penyesalan itu di akhir sih. Lo pernah ga pengen balik ke masa SMA? Pernah. Gue pengen banget balik ke SMA. Bareng temen-temen gue dulu. Jam kosong. Lain-lain di kelas. Ke kantin. Ya gue juga pengen balik ke masa SMA. Buat apa? Gue minta maaf. Aduh. Kenapa harus mogok di saat-saat kayak begini sih? Pak Arya? Ya? Anda beneran Pak Arya ternyata? Saya kira saya salah orang. Siapa ya? Saya Dinda. Kepala audit baru di perusahaan ini. Oh kamu kepala audit yang baru. Kok kamu bisa kenal sama saya? Ya kan saya nyari tau juga orang-orang yang akan bekerja sama dengan saya. Terus kenapa kamu disini? Tadi saya kan mau berangkat kerja. Terus saya melihat Bapak disini. Akhirnya saya samperin. Bapak ada masalah dengan mobilnya ya? Iya nih mobil saya mogok. Nggak tau kenapa tiba-tiba banget. Mau bareng sama saya aja nggak Pak? Emang nggak ngerepotin? Nggak dong Pak. Kan kita sarah. Boleh deh kalau gitu. Makasih ya. Halo semuanya. Perlahakan nama saya Dinda. Saya kepala audit yang baru disini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya semuanya. Kayaknya dia orang yang positive vibes banget gak sih? Bener. Lo suka ya? Anjir. Enggak lah. Gila aja kali. Ya nggak usah panik gitu dong mukanya. Diem lo lah Hel. Dinda makan siang yuk. Oh iya Pak. Sebentar. Kenapa kamu manggil saya Pak? Manggil nama aja. Nggak masalah kok. Tapi saya nggak enak. Saya kan masih orang baru disini. Nanti dikira SKSD lagi. Enggak Dinda. Kan ini saya yang ngasih izin. Terus kamu juga santai aja. Nggak usah pake saya-saya gitu. Iya deh Arya. Nah gitu. Yuk. Yuk. Gimana? Enak? Enak banget? Bohong. Ini hari Jumat. Jadi makanannya kurang enak sebenernya. Oh iya? Kenapa gitu? Nggak tau kenapa sih. Tapi emang kayak gitu. Jadwal enaknya makanan di kantor ini tuh setiap Senin sampai Kamis aja. Terus Jumat udah nggak enak. Sabtu enak lagi. Kayak gitu. Udah pernah ada aksi protes belum? Udah. Tapi nggak tau deh. Dari bagian kepala dapur tuh nggak ada tangkepana tentang hal ini. Hmm. Karena kamu kerja di bagian audit. Pasti keuangan kamu itu terencana dengan baik. Pastilah. Kita kan harus mengelola keuangan dengan baik. Masa posisinya aja audit tapi pas ngelola keuangannya? Belantakan. Keduluan ya Arya. Bye. Bye Dinda. Bener kan tebakan gue? Anjing. Kaget. Lo suka sama Dinda? Enggak. Belakangan ini kalian berdua mulu. Lo nggak tau ya? Kalian tuh udah jadi bahan gosip anak-anak tau nggak? Masa iya? Dan di gosip itu yang keliatan suka lo. Yang suka sama Dinda. Sedangkan Dinda nggak ngerespon lo balik. Jadi lo beneran suka kan sama Dinda? Enggak Rahel. Tapi kalo dilihat liat nih. Kalian cocok loh. Kalo misalnya beneran nikah. Beuh. Clocknya pas banget. Karena kalian sama-sama perencana keuangan yang baik kan? Kenapa Dinda natap gue kayak gitu ya? Hai Arya. Hai Dinda. Ini perasaan gue aja atau emang si Dinda kadang ngasih tatapan dingin dan misterius gitu ya ke gue? Hmm. Wow. Serius nih perusahaan kita bakal ngambil proyek ini? Emang kenapa? Lo khawatir juga? Gue soalnya baru aja dapet laporan keuangan dari perusahaan kita. Dan terkait dengan proyek ini. Angka-angka itu sebenernya mengkhawatirkan lo Din. Ya gue juga khawatir sampe proyek ini gagal sih. Karena udah melebihi anggaran kan? Bahkan melebihnya sampe 20% lagi. Bahaya banget sebenernya. Nah itu yang gue khawatirin. Sebenernya kita tuh udah mengalokasikan seluruh dana ke proyek ini. Dan emang sebenernya proyek ini menjanjikan. Cuma emang dana yang ditarik itu terlalu besar. Sampai-sampai proyek-proyek kecil yang sebenernya bisa ngasih cash flow yang lebih besar itu kita tunda jadinya gara-gara proyek ini. Ya sebagai auditor gue juga harus ngeliat mitigasi resikonya. Karena sejauh ini emang plan kita tuh masih belum cukup kuat. Oke kalo itu gini deh. Kita harus siapin skenario terburuk dan kita harus siapin dana cadangan juga. Untuk nambah-nambahin. Oke gue bakal bawa usul ini nanti ke dewan supaya kontrol keuangannya lebih diperkatap lagi. Hel, kayaknya bener deh. Bener apa kalo gue suka sama Dinda. Tumen banget lo jujur. Gue suka banget sama cara pikir dia. Bener-bener menunjukkan perempuan yang cerdas gitu. Ibu manggil saya? Iya Arya. Kamu liat deh angka-angka dari data keuangan ini. Ini gak masuk akal. Maksudnya penjualan kita padahal tinggi loh. Tapi ini arus cash flow yang masuk itu gak sesuai. Tapi pengeluaran kita juga banyak banget. Cuma gak jelas ini apa pengeluarannya. Pas saya cek pengeluarannya ada beberapa uang yang mau masuk ke biaya operasional tapi tidak ada buktinya. Jadi uangnya kemana sebenernya? Yang bikin saya curiga itu di bagian ini. Dia ada uang masuk ke rekening perusahaan lain, bank luar. Tapi gak ada yang sama sekali data-data yang menunjukkan uang itu masuk gitu. Kayak yaudah keluar begitu aja, ilang. Aria, kamu gak main kotor kan? Maksud ibu apa ya? Ya semua transaksi perusahaan kita kan diatur sama kamu. Tapi laporan keuangan yang saya terima dari tim-tim saya sebelumnya baik-baik aja kok bu. Kalau gitu saya akan menyelidiki ini lebih lanjut. Eh, lo udah denger belum sih kabar tentang Pak Arya? Dengar gue. Ternyata Pak Arya diem-diem kayak gitu ya. Dia langsung ngelimpahin uang-uang perusahaan ke dana pribadinya. Bener, dia memanfaatin posisinya buat bisa nutupin semua jejak-jejak digital dia. Anjir, pas denger beritanya gue bener-bener kaget. Soalnya dia tuh orang yang paling gue hormatin di kantor ini. Rahel, ini kenapa gue jadi sampe keluar begini sih? Bukannya kemarin pembicaraan cuma tentang kita berdua doang ya di kantor. Antara gue karyawan dan lo atasan gue. Gue juga gak tau, Arya. Bagian lo bener yang ngorupsiin dana perusahaan? Ya enggak lah! Makanya lo gak usah nuduh orang kalo misalnya lo gak mau dituduh. Arya, gue bakalan bener-bener kecewa sama lo kalo sampe beneran lo pelakunya. Lo gak percaya sama gue, El. Ini bukan tentang percaya atau enggak. Tapi lo juga sering banget kan bilang kalo misalnya seseorang itu bakal berubah kalo dia ketemu sama uang. Hai Arya. Ah, hai Din. Gue kalo misalnya lo makan siang, duluan aja. Gue belakangan aja. Kenapa muka lo kusut banget? Ya lo pasti udah denger lah gosip di kantor ini. Ya tapi gue percaya kok sama lo. Sekarang tuh gosipnya bukan tentang gue yang korupsi uang perusahaan. Tapi katanya gue dibilang punya anak di luar nikah coba. Serius. Gue bahkan belum denger gosip itu. Ya begitulah. Stress banget gue. Sabar ya Arya. Gue yakin pasti masalah ini bakal berlalu juga kok. Itu berlalu kok misalnya gue nemu solusinya. Ini... Jangan kan nemu solusi. Masalahnya ditambah banyak. Sekarang tuh reputasi gue bener-bener jelek banget tau gak sih? Di mata anak-anak kantor. Enggak, kita harus bersihin nama secepatnya. Gue juga bakal bantu untuk bersihin nama lo dan buktiin bahwa lo gak bersalah. Thank you, Din. Sama-sama ya. Arya, sekarang gimana? Semua buktinya mengarah ke kamu. Rahel, ini pasti ada kesalahpahaman. Gue disini bukan temen lo. Jadi tolong profesional. Maaf, Bu Rahel. Maaf sekali lagi. Tapi saya yakin ini disini ada kesalahpahaman. Jadi mohon untuk dicek sekali lagi. Aduh... Gimana rasanya? Gue malu. Gue sedih. Gue kesel sama diri gue sendiri. Itu yang gue rasain waktu lo ngebully gue di SMA. Lo... Gue Dinda. Orang yang lo bully waktu lo SMA. Lo masih inget gak? Orang yang rambutnya lo gunting, lo siram pake air panas, lo tusuk pake pensil. Lo masih inget gak? Hah? Dinda? Kaget. Karena gue berubah banget. Sampai lo gak ngenalin gue. Maaf, Din. Dan gue juga orang yang lo bikinin gosip bahwa gue hamil di luar nikah dengan bukti tespek yang lo masukin sendiri ke dalam tas gue. Bahkan lo gak tau itu tespek punya siapa. Sampai-sampai gue keluar dari sekolah gara-gara berita bullshit itu. Hah? Gimana rasanya? Lo dituduh tapi malah lo gak ada kesalahan apa-apa. Itu yang gue rasain waktu SMA. Soal lo tau ya. Gue juga gak akan pernah nerima maaf dari lo sedikitpun. Karena ini pelajaran buat lo selama menanggung karma. Karena karma itu beneran ada Arya. Kalau gak dateng dari Tuhan, maka gue sendiri yang bakal dateng buat bawain karma lo. Dan satu hal lagi yang harus lo tau. Semua masalah yang lo alamin belakangan ini adalah bagian dari rencana gue juga. Selama menikmati. Maaf Dinda. Gue bener-bener minta maaf. Gue nyesel pernah jahat banget ke lo waktu SMA. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.